Ketika kita mencari definisi universal dari hantu, tentunya agak susah ya, karena setiap budaya punya pandangan sendiri. Bagi gue, mungkin hantu adalah entitas tak terlihat yang tentunya ada di sekitar kita. Apakah hantu itu ada? Ini alasannya mengapa keberadaan hantu perlu kita pertanyakan. Hantu itu apa? I see you. Hantu itu beneran ada gak sih? Banyak beberapa video di YouTube membahas tentang cerita horor. Tapi, gue sendiri jujur meragukan keberadaan hantu. Sadar gak? Dari sekian banyak kepercayaan hantu di Indonesia yang berasal dari konten, pengakuan indigo, dan cerita-cerita, belum ada satupun bukti bahwa hantu itu ada. Gue sendiri seumur hidup gak pernah merasakan keberadaan hantu. Kalian bisa percaya hantu kuntilanak, pocong, dan lain-lain. Tapi, apa pernah melihat langsung dengan mata telanjang? Kalau pernah, gimana kalian memastikan kalau yang kalian lihat itu beneran hantu atau cuma halu? Mengingat kita hidup terbatas pada apa yang kita tangkap oleh indera kita. Mulai dari mata, telinga, dan hidung, baru, kemudian diproses konten. Masalahnya, indera kita juga kerap membuat kesempatan, pernah doang salah lihat atau salah dengar. Bahkan, otak kita pun kerap kali salah memproses sebuah informasi yang masuk melalui indera. Jadi, dari mana kita bisa yakin kalau itu hantu? Dari mana buktinya kalau orang-orang yang pernah melihat hantu itu tidak sedang halusinasi? Hmm, apa lagi? Hantu itu bersifat materi atau bukan? Kenapa ada hantu yang bisa tembus tembok, tapi juga bisa lempar barang-barang? Apakah hantu bisa berbentuk fisik juga? Ada juga pendapat yang menurut gue ada benarnya juga. Kalau hantu itu merupakan roh manusia yang telah meninggal. Kenapa mereka masih memakai baju? Bahkan, ada hantu yang naik mobil. Atau juga, sebuah bus hantu, kereta hantu, dan daimu. Padahal, semua itu adalah benda mati. Apakah benda mati memiliki roh? Kalau gue boleh kasih pendapat, entah ya. Mungkin nggak sih kalau hantu itu proses dari perubahan energi dari suatu benda. Atau manusia yang pernah ada di suatu tempat. Karena, katanya kan sifat energi itu berubah-ubah. Nah, bisa saja, hantu itu sebenarnya hanya sisa energi dari benda-benda yang pernah ada. Ini pendapat ngasal ya. Sorry, bukan ahli fisika. Dan, kalau memang hantu itu ada, mungkin gue akan menganggap hantu itu ya semacam makhluk tak kasar mata. Macam bakteri atau amoeba. Hei, memang masih banyak hal di dunia ini yang belum bisa dijangkau oleh akal manusia. Tapi, gue bukan orang yang so tahu yang strik bilang hantu itu nggak ada ya. Gue bukan orang yang nggak percaya hantu. Gue hanya meragukan keberadaannya. Tetap sehat dan merdeka. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax